Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan review alat step-up dari 5 volt ke 9 volt dan 12 volt tapi perbedaannya ini sudah ada kisnya dan ada modelnya juga gsw u01 untuk 12 volt ya inputnya 5 volt outputnya 12 yang gswu02 5 volt 9 volt outputnya dan untuk adapter atau powerbank kemampuannya 1 ampere dia bisa meng-outputkan arus maksimal 300mA kalau input 2 ampere outputnya 700 mili ampere maksimal terus kalau untuk yang 3 ampere outputnya 1 ampere ini sama 12 yang 9 dan yang tipe yang lain juga sama terus soket outputnya ini dia Jack banana yang kecil saya akan mencoba contohkan karena kebetulan alat saya disini yang menggunakan tegangan 99 volt ini saya menggunakan jswu02 ada powerbank ada ke charger dokter ya dari kwc kalau nggak salah namanya saya akan hubungkan dulu oke di sini saya punya ISR kalau nggak salah namanya cuma kayaknya gak muat ya biasanya saya gunakan yang ini saya buat sendiri dari modul step-up dimana arus bisa 3 ampere outputnya jadi lebih besar dari yang ini cuma ya kayak gini enggak ada kesnya kan dan saya akan coba menggunakan atau saya sambung ke osiloskop ini osiloskopnya 9 volt ya 9 volt saya akan coba nyalakan nah ini sudah nyala sudah nyala terus arus arus output dari powerbank ya 0,204 ampere atau 204 ampere mili ampere maksud saya ini ya jadi masih aman ada di batas kemampuan powerbank ya karena powerbank ini 2 ampere maksimal jadi bisa ditarik output sebesar 700 mili ampere di output sini kalau inputnya ini 2 ampere ini nyala nyala normal jadi dengan adanya alat ini yang sudah jadi kes seperti ini ya dimana panjang kabelnya ini satu meter malah lebih rapi daripada sebor sendiri kayak gini ini kurang rapi aja kalau ini sudah ada kesnya lebih bagus ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas tentang alat step up dari 5 volt ke 12 dan ke 9 volt untuk peralatan STB router atau perangkat elektronik yang lainnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati